Luka ditinggal manta nikah belum kering, Lesti Kejora sudah dilirik Rizky Bilar. Sampai punya panggilan khusus dan sumringnya saat disebut masa depan. Belakangan, sosok Lesti Kejora dan Rizky Bilar tengah ramai jadi perbincangan publik di tanah air. Ya bagaimana tidak Sobat Grid, asalnya publik menganggap Lesti Kejora dan Rizky Bilar berada di posisi sama-sama ditinggal nikah oleh mantan pacar. Lantaran dianggap bernasib sama, Lesti Kejora dan Rizky Bilar ramai dijodohkan oleh banyak pihak. Banyak pula yang berharap Lesti dan Rizky Bilar bisa saling menyembuhkan luka lewat hubungan asmara. Dan seolah malu-malu tapi mau, Lesti Kejora dan Rizky Bilar akhir-akhir ini kerap saling menunjukkan sikap romantis yang bikin publik gemas. Ya seperti yang diketahui sebelumnya Sobat Grid, pesinetron Rizky Bilar sempat ramai dibicarakan orang seantero negeri lantaran sang sahabat dekat yaitu Dinda Hau menikah. Padahal sebelum nikah, Dinda Hau dan Rizky Bilar dikenal memiliki hubungan yang begitu dekat. Saking dekatnya, Dinda Hau dan Rizky Bilar bahkan pernah berfoto bersama layaknya tengah melakukan sesi foto pre-wedding. Dikira bakal berakhir di pelaminan dengan Rizky Bilar, fans tiba-tiba saja digemparkan dengan kabar pernikahan Dinda Hau dengan Rembayang. Nasib yang sama juga dialami oleh pedangdut Lesti Kejora dengan mantan kekasihnya Rizky de Akademi. Lima tahun menjalin asmara, Lesti Kejora harus telan pil pahit saat sang mantan Rizky de Akademi menikah dengan wanita lain. Sontak saja, hal ini membuat sosok Lesti Kejora dan Rizky Bilar ramai dibicarakan publik seantero negeri. Terlebih, ketika Lesti Kejora dan Rizky Bilar sama-sama menunjukkan sikap tegar saat menghadiri pernikahan mantan pacarnya. Melihat sikap Lesti dan Rizky Bilar tak ayal, publik pun mulai menjodoh-jodohkan keduanya. Seolah sadar tengah dijodoh-jodohkan netizen, Rizky Bilar dan Lesti Kejora terlihat begitu dekat saat menjadi bintang tamu di sebuah acara. Ya, seperti yang Gritot ID kutip dari acara yang dipandu oleh Tukul Arwana, Rizky Bilar tak segan langsung memuji sang pedangdut saat pertama kali dipertemukan. Cantik Cantik-cantik janganlah galau, ujar Rizky Bilar sambil bernyanyi. Bahkan Rizky Bilar sempat dibuat salting setengah mati saat pujiannya dibalas oleh Lesti Kejora dengan lagu cinta. Interaksi antara Rizky Bilar dan Lesti Kejora pun sempat membuat netizen gemas bukan main. Terlebih ketika keduanya saling bertukar pandang dan mendukung untuk move on. Seolah malu-malu tapi mau, tawa sumberingah Lesti Kejora pun tak lepas dari wajah kalasan aktor menyebutnya sebagai masa depan. Nah, baru-baru ini Rizky Bilar pun mengaku tengah jalin komunikasi dengan pedangdut muda jebolan ajang pencarian bakat tersebut nih Sobat Grid. Rizky Bilar mengatakan jika dirinya berkomunikasi dengan Lesti untuk kolaps konten Youtube. Meski begitu, Rizky Bilar mengaku hingga kini hubungannya dengan Lesti masih hanya sebatas teman. Namun, saat ditanya soal kemungkinan jadian dengan Lesti, Rizky Bilar tak menampik hal tersebut. Akan tetapi, pemain sinetron tersebut memiliki satu permintaan usus untuk Lesti agar tak dipanggil Rizky. Rizky Bilar mengatakan jika seandainya ia jadi dengan Lesti, ia tidak mau dipanggil Rizky, melainkan Bilar. Supaya Lesti tidak ingat dengan mantan kekasihnya terdahulu. Wah, menurut kamu gimana Sobat Grid? Cocok gak sih Lesti dengan Rizky Bilar? Kita doakan saja ya yang terbaik untuk keduanya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dari Grid. Terima kasih sudah menonton video ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Terima kasih.